Kadang suka penasaran deh, kalau mau bikin suara kayak gini gimana ya? Emang tau nama efek suaranya apa? Ya itu gak tau, apa namanya? Itu namanya efek suara trickster. Tapi ada yang menyebut juga suara licik. Oh gitu, gimana cara buatnya? Bisa gak dicapkat? Bisa, begini caranya, simak sampai akhir. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat suara trickster atau suara licik. Di sini saya akan menggunakan CapCut PC dan CapCut Mobile. Tapi pertama kita akan menggunakan CapCut PC dulu. Apabila kalian ingin langsung menggunakan CapCut Mobile, bisa langsung skip ke bagian CapCut Mobile. Oke, langsung saja. Pertama kita masukkan dulu dari suara, dapingan. Di sini saya sudah memasukkannya. Kita potong dulu yang tidak perlu. Kita akan dengarkan dulu suara sebelum kita berikan filternya. Sinematografi terdiri dari dua suhu kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani. Kinema, yang berarti gerakan dan grapo, yang berarti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Oke, itu adalah suara asli saya sebelum diberikan filternya. Langsung saja, kita klik di bagian Basic. Sampingnya ada Voice Changer. Kalian bisa pilih yang Voice Character. Jadi, jangan Voice Filter ya. Di sini Voice Filter itu tidak ada. Adanya di Voice Character, kalian pilih yang Trickster. Seperti ini. Nanti ditunggu sebentar, karena di sini sedang mengubah suara. Nulis. Jadi. Oke. Ini sudah berubah ya. Kita dengarkan suaranya. Sinematografi terdiri dari dua suhu kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani. Kinema, yang berarti gerakan dan grapo, yang berarti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Itu adalah suara hasil dari Voice Character. Mungkin kalian sering lihat di opening saya. Suara dari gambar anak kecil ya. Saya akan coba masukannya seperti ini. Saya masukkan backgroundnya dulu. Seperti ini. Kita simpan di atasnya. Biar lebih mudah, biasanya saya mengaktifkan Free Layer pada Modify. Nah, di sini Range Layer atau Free Layer saya aktifkan. Supaya lebih mudah dalam mengatur layarnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Sekarang di sini berbentuk foto. Maka saya akan gerakan dengan efek shaky. Pada video efek, kalian bisa pergi ke Night Club. Kemudian kalian bisa pilih Shake. Oke, kemudian kalian set aja di sini menjadi 4. Speednya juga 4. Oke, biar lebih terasa timbul. Biasanya saya memberikan efek cut out. Tapi saya tidak memberikan efek cut out di Remove Background di sini. Karena pertama ini dari gambar jadi tidak begitu bagus. Maka saya akan memberikannya pada efek. Di sini pada body efek. Di bagian Stroke ya. Kalian bisa menggunakan yang cut out poster seperti ini. Tempelkan saja atau drag and drop. Nah, di sini dia akan seperti ini. Masih kasar. Kalian bisa turunkan di bagian filternya. Oke, di sini filternya kalian turunkan saja. Biar tidak terlalu gelap. Strengthnya juga saya biasanya matikan. Toog size-nya juga saya kecilkan. Dan untuk teksturnya. Ini adalah tekstur dari sebuah kertas ya. Saya biasanya di clean aja. Paling sedikit. Jadi nanti dia hasilnya seperti ini. Sinematografi terdiri dari dua suku kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani. Kinema yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan CapCut Mobile. Oke, untuk membuat efek trickster atau suara lincik pada aplikasi CapCut Mobile. Pertama kita buka dulu drag baru. Di sini kita berikan backgroundnya. Oke, di sini saya menggunakan background yang barusan saya sudah buat. Kemudian kita masukkan audio. Di sini kita masukkan suara. Oke, di sini pilih yang dari perangkat. Seperti ini. Di sini kita masukkan suara. Dabbing kalian. Kita coba dulu suaranya sebelum kita berikan efek. Berasal dari bahasa Yunani. Kinema. Yang berarti gerakan dan grapo. Yang berarti menulis. Jadi. Oke, itu suara sebelum diberikan filter. Langsung saja kita berikan. Di sini pada suaranya kita klik. Kemudian klik efek suara. Kemudian kalian bisa klik yang lucu. Di sini kalian scroll ke samping. Di sini ada trickster. Kalian klik dan tunggu sebentar. Sinematografi terdiri dari dua sugu kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani. Kinema. Yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Oke, di sini sudah selesai. Langsung saja kita ekspor dengan 1080 dan fps 30. Oke, di sini sudah selesai. Dan inilah hasilnya. Sinematografi terdiri dari dua sugu kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani. Kinema. Yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah. Atau komen, like. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax